Jadi 2020 ini kan tahun awal kabinet Juga awal tahun anggaran ya Kalau kita lihat pola belanja pemerintah kita Mas Januar kalau ngamati anggaran pasti tahu deh Belanja kita biasanya kan dipushnya di agak-agak akhir tahun Itu kan kebiasaan birokrasi kita kan Ya memang itu kemudian mencoba dipush Untuk lebih cepat belanjanya Tetapi kan juga memang tidak mudah Jadi intinya memang ada kelambatan dalam belanja pemerintah Nah itu yang mesti diperbaiki Meskipun kalau kita lihat quarter to quarter Artinya dari quarter dari triwulan pertama ke triwulan kedua Konsumsi pemerintah itu naik 22% Jadi memang persoalannya memang ada di awal-awal tahun Sudah ada perbaikan Tetapi tidak cukup untuk mengatasi turunnya konsumsi rumah tangga Akibat persoalan daya beli dan physical distancing tadi itu Oke Nah upaya pemerintah kemudian untuk menjaga daya beli masyarakat tadi Salah satunya disebut memberikan stimulus tadi Mungkin bisa dijabarkan lebih paham sehingga masyarakat juga memahami ini Sebenarnya pada intinya program yang namanya pemulihan ekonomi nasional Itu kita bisa bagi menjadi dua kelompok besar Ini di luar program kesehatan Kalau saya tidak sebut nanti dibilang pemerintah mengabirkan kesehatan Enggaklah kesehatan nomor satu Prioritas mas kesehatan Ya betul Nah untuk yang program untuk pemulihan ekonomi itu ada dua blok besar Yaitu blok di sisi permintaan atau daya beli Dan blok di sisi produksi untuk membantu dunia usaha Ini yang untuk blok untuk daya beli misalkan untuk bantuan sosial itu Bantuan tunai, kemudian bantuan sembako, diskon listrik, pembebasan untuk pembayaran PPN dan sebagainya Jadi intinya, sorry, PPH dan sebagainya Yang pada intinya sebenarnya meningkatkan daya beli atau menahan turunnya daya beli masyarakat Itu sebenarnya berdasar pertama Karena kita tahu bahwa persoalan utama ada di sisi demand